Halo semuanya, hari ini saya menunjukkan bukan penthouse, tapi super penthouse di Ciputra World Surabaya. Seperti apa? Mari kita lihat! Ya teman-teman, jadi ini adalah penthouse di Ciputra World Surabaya. Nah, Ciputra World Surabaya ini ada berbagai macam hal teman-teman. Jadi ada mall, hotel, office, Soho, apartment, sesuai dengan tulisan di depan ini ya. Karena Ciputra World ini memang buat CBD, di mana ada berbagai macam hal, all in one place gitu ya. Dan ini adalah lobby-nya dari penthouse yang akan kita lihat kali ini, akan saya review. Dan kalau teman-teman keluar lift, jadi lift-nya ini langsung dedicated gitu ya, langsung ke lantai unit apartment dan langsung masuk ke depannya untuk penthouse-nya ya. Dan ketika masuk langsung seperti ini, jadi ada ruangan besar, di mana bisa difungsikan sebagai meja makan, sofa untuk keluarga kumpul. Nah, ada tangga untuk ke lantai 2, dan di sebelah sana itu ada, ini untuk dapur, jadi sudah ada saluran airnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita lihat ada pintu di sini, ini untuk ke area servis. Sudah ada exit door-nya, ini keluar untuk exit door. Dan di sebelah kanan ini untuk dapur door ya, mungkin untuk bersih-bersih, cuci-cuci, piring bisa ditaruh sini. Itu sudah ada saluran airnya. Dan ini kamar mandinya untuk asisten rumah tangga, juga sebelah sini adalah kamarnya untuk asisten rumah tangga. Jadi sudah ada pintu terpisah, untuk langsung keluar. Jadi kalau owner keluar, atau keluar negeri, keluar kota, pintu ini dikunci aja. Jadi asisten rumah tangga sudah nggak bisa masuk ke ruangan utama. Langsung keluar untuk ke pasar, kemana, terserah gitu ya. Oke, dan kita lihat di sebelah kiri sini ada kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini juga luas ya teman-teman ya. Jadi kerasa nyaman banget pasti di sini. Dengan jendela yang besar, full marmer. Mestinya terasa mewahnya ya. Oke, dan kita lihat kamar di depan ini. Ini kamar pertama, tapi bisa difungsikan sebagai kantor pribadi juga. Atau mungkin ruangan hobi juga bisa. Soalnya ini termasuk ruangan yang terkecil di apartemen ini atau penthouse ini ya. Jadi ruangannya besar-besar. Nah, kita lihat sebelah kanan. Ini salah satu kamar utama di penthouse ini. Wah. Viewnya itu sekitar 90 derajat gitu ya. Jadi bisa lihat full kanan-kiri. Kerasa mewahnya. Dan ini kamar mandinya sudah ada bathtub-nya. Waduh. Cuman hati-hati kalau ada drone dari luar ngerekam ya. Oke. Jadi nyaman banget di sini. Kelihatan mewah banget. Spacious banget. Dan yang pasti nggak bakal kerasa sempit gitu ya. Karena luas banget. Ya, dan kita lihat untuk lantai 2-nya. Dari tangganya aja udah kelihatan mewahnya ya. Jadi memang ini super penthouse teman-teman. Bukan penthouse biasa. Dan kita sampai di lantai 2. Di lantai 2 sini juga bisa melihat jendelanya. Itu bisa lihat keluar. Luas gitu ya. Bebas. Dan di sini pun cukup luas untuk area tengahnya. Kita lihat ke sebelah kanan. Nah, ini kamar utama juga. Kamar ke-3 berarti ya. Sudah dapat up-sealing. Dengan berbagai macam alat keamanan di atas. Ada untuk pemadam pembakaran. Ada pendeteksi asap. Gitu-gitu ya. Dan ya, seperti ini. Di samping kiri situ, itu untuk view kolam renangnya. Kita lihat-lihat ke belakang dulu. Nah, di sini ada semacam corner gitu ya. Saya nggak tahu itu buat apa. Mungkin buat lemari bisa atau meja atau bisa. Dan ini kamar mandinya. Full kaca gitu ya. Dan di sini betul-betul bisa jalan kaki banget teman-teman. Jadi ke kanan-kiri jalan kaki gitu ya. Dan itu untuk showernya. Betul-betul spacious banget ya untuk kamar mandinya. Dan kita lihat kamar lainnya ya. Kita lanjut. Dan ini kamar ke-4 teman-teman. Sudah ada kamar mandi di dalamnya juga. Ya, di sini. Mungkin untuk kamar anak atau kamar tamu bisa ya. Dan ini kamar terakhir. Kamar ke-5 ya. Jadi ada 5 kamar di super penthouse ini. Dan ada plus 1 untuk asisten rumah tangga. Yang ini view-nya lebih luas lagi, lebih besar lagi. Dan ada kamar mandi di dalamnya. Kemudian juga ada bathtub-nya. Waduh. Jadi mandi dengan view ya kayak gini ya. Oke. Jadi spacious banget ya. Kerasa luas banget. Nyaman untuk mandi di sini. Bahkan mungkin ada yang gak seberapa suka terlalu luas. Kalau ada yang bilang terlalu luas. Komen aja di bawah ya. Karena pendapat orang pasti beda-beda. Oh iya. Saya belum infokan untuk luasnya unit penthouse ini ya. Jadi semi-grossnya. Dia itu 514 meter persegi. Dan harga cash-nya 16 emang teman-teman. Tapi kalau mau dapet diskon tambahan. Info outnil aja. Siapa tau bisa outnil kasih diskon tambahan. Dan ini kolam renangnya teman-teman. Sudah ada kamar mandinya sendiri. Jadi sebelum masuk ke ruangan utama. Bisa bersih-bersih diri lagi di situ ya. Dan di sini ada. Ini untuk pompa-pompa airnya ya. Jadi sudah ada untuk perlengkapannya. Dan seperti ini kolam renangnya. View-nya mantep pokoknya. Bisa berbagian juga di sini. Karena bagian sini cukup ruangan terbuka. Dan saya ada video apartemennya pada saat malam. Jadi ada lampu-lampunya seperti ini ya. Oke jadi ini lantai fasilitasnya teman-teman. Ada kolam renangnya. Dan kolam renangnya ini juga view-nya itu luas banget ya. Jadi ada kolam renang dalam penthouse. Dan ada kolam renang untuk satu office tower. Mungkin untuk olahraga. Untuk yang perlu panjang gitu. Itu mungkin bisa di sini. Tapi untuk pribadi. Untuk nyaman-nyaman aja. Bisa di penthouse aja ya. Jadi di lantai fasilitas ini ada banyak hal teman-teman. Kita masuk ke area sini. Dan di sini ada jacuzzi. Jadi dibagi ya. Untuk laki, untuk pria, untuk wanita juga dibagi. Ada spa. Ada jacuzzi. Nah ini tempatnya. Tapi yang ini khusus untuk pria teman-teman. Karena ada tempatnya masing-masing. Dan di sini untuk mandinya. Jadi untuk membersihkan diri bisa di sini juga. Nah, tandanya itu ya. Jacuzzi men. Dan di sebelah kanan ini sauna woman. Jacuzzi woman. Saya nggak masuk. Karena saya pria. Oke. Dan masih ada banyak fasilitas lainnya. Saya ajak muter-muter di area fasilitas ini ya. Nah, di sini ada untuk kids gitu ya. Kids playground. Sudah disediakan juga. Ada taman untuk jalan pagi, jalan sore. Nyaman banget. Adem banget. Ini ya lebih jelasnya untuk tempatnya. Mungkin kena kata pantulan gitu ya. Nggak bisa lihat semuanya. Tapi ada area untuk kids. Dan itu full AC juga. Oh, rindang banget ya jalan di sini. Nyaman banget. Dan di area depan situ juga ada kids playground. Kelihatan untuk mainan anak-anak gitu ya. Ada berbagai macam. Nah, ini ada tata tertibnya. Untuk penggunaan playground kids. Oke. Jadi ini di bagian dalamnya. Yang tadi di luar ya. Fasilitas-fasilitas di luar. Ini di bagian dalamnya. Ada sofa-sofa. Tempat untuk duduk. Kumpul. Mungkin ngobrol. Dan ini area kids playground-nya tadi. Bisa taruh anak di sini. Untuk dia itu main gitu ya. Ada berbagai macam mainan juga di sini. Cuma tetap harus ada pengawasan. Entah suster atau orang tua ya. Dan ini gymnya teman-teman. Gymnya menghadap ke taman gitu ya. Dan alatnya cukup lengkap. Cukup lengkap. Cukup bersih. Dan ada penjaganya. Ada orang untuk jaga gym. Barbel. Berbagai macam weight gitu ya. Dan alatnya cukup lengkap. Cukup lengkap. Ada dispenser airnya untuk ambil minum. Dan di sini ada multi-function room. Ini mungkin untuk yoga. Untuk ya berbagai macam aktivitas lah. Mungkin bisa senam di sini ya. Dan buat yang nggak suka sempit-sempit. Di sini sama sekali nggak sempit ya. Bahkan jarak di antara alatnya aja cukup luas. Oke. Dan masih ada lantai 2-nya ya teman-teman. Lantai 2 fasilitas. Tapi di lantai 2 ini nggak terlalu banyak sih. Ya mungkin cuma sedikit-sedikit gitu ya. Jadi ada sofa-sofa juga. Untuk mungkin bisa meeting di sini. Ngobrol di sini. Jadi kalau ngajak ketemuan klien. Atau ada keperluan untuk ngobrol. Dan di sebelah sini ada multi-function hall. Jadi mungkin kalau mau ngadain perayaan. Atau mau apa bisa di sini. Karena belum ada yang pakai. Mungkin ditaruh tenis meja ya. Ping pong table. Tapi kalau dipakai. Bisa dilipat kok. Ya jadi mungkin kurang lebih segitu aja ya. Untuk super penthouse. Di Ciputra World Apartment Surabaya. Kalau mau ada info lagi lainnya. Bisa catat outnya aja. Atau mau lihat listingan outnya lainnya. Bisa cek app rumah di Surabaya. Itu untuk Instagram ya. Di situ ada banyak listingan outnya lainnya. Oke. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thanks buat kalian yang mau nonton terus video outnya. Jangan lupa untuk klik subscribe. Dan klik loncengnya. Untuk dapat notifikasi video outnya berikutnya. Semua orang bisa punya rumah. Sekian outnya. Ciao.